Intro Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang Apa wasa'ah Wasa'ah pewasi Lo jangan nyampur Apa sama lo beda Wasa'ah pewasi Ambil bercanda apa-apa tadi Pak Ustadz Ustadz lupa ya Nanti saya jelasin lagi Apa tadi Wasa'ah Gak tau Waujang adanya Ya Pak Ustadz Ya itu Wasi'ah Bukan Wasa'ah pewasi'ah Masa lama habis dong Sa'ah Wasa'ah Nah itu Pak Ustadz Sa'ah Jadi ketika itu Itu ucapan hadis Nabi Ada seorang sahabat Dia datang menemui Nabi Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah Di dalam Masjid Nabawi Di majelis ilmu Kami merasa dekat dengan Allah Kami merasa takut kepada Allah Tapi ketika kami pulang ke rumah Ketemu dengan anak istri Bersendagurau Kok rasanya beda Lalu apa kata Nabi Sa'ah Wasa'ah Hidup ini ada masanya serius Ada masanya bercanda Ada masanya begini Lau kuntum kama kuntum La safahat kumul mala'ikah Seandainya kamu seperti itu Terus Seperti saat berada Dengan ku di hadapan Ku di masjid Tidak berubah-ubah Turun malaikat Bersalaman dengan kamu Kata Nabi SAW Jadi sahabat itu pun Mengalami seperti yang kita alami Dan kekhawatiran Seperti kekhawatiran kita Ketika kita duduk dengan Habib Dengan Ustadz di masjid Dengan Kiai Dengan Tuhan Guru Terasa begitu full iman Tapi begitu pulang ke rumah Kok begitu ya Rasa yang kita rasakan sekarang Dirasakan juga sahabat Nabi dulu Dan mereka tanya Kata Nabi gak salah Karena hidup ini ada Sa'ah Wasa'ah Sa'ah artinya Bahasa Indonesia saat Semua ada saatnya Semua ada masanya Selama tidak kita katakan Kamu kok mabuk kemarin Semua ada saatnya Ada saatnya mabuk Allah Dari Ibu Nailah Assalamualaikum Ustadz Bila kita punya uang Sudah satu tahun Sudah sampai nisop Bolehkah zakatnya dengan barang? Ibu Nailah punya duit 85 gram emas Kali 500 ribu Sama dengan 42 juta 500 Pada tanggal 1 Zulhijjah 1441 Ingat Kalau sudah sampai Ambang batas ini Tep Berarti sudah wajib Kemudian Pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 Bertambah di atas 42 Anggaplah 50 juta Uang ibu 50 juta Berarti Zakatnya Berapa tuh? Kalau 4 10 juta 250 ribu 1 juta 250 ribu Zakatnya 2,5% Maka Ibu Keluarkan Dalam bentuk uang Keluarkan uang Serahkan ke basnas Atau serahkan langsung Tak boleh Ibu belikan ke Yang lain Karena ini Kecuali Zakat Zakat Sawah Zakat Padi Itu Berikan Beras Tapi Kalau ini Kasih Bentuk uang Kasih dia uang Apalagi zaman sekarang Kalau kita belikan barang Rupanya barang Kita kasih Dia sembako Rupanya dia baru dapat Santunan dari Tabung wakaf umat Akhirnya Dijualnya lagi Sembako Untuk ke warung Jadi Ibu Nela Kasih dia uang Pak Abdal Sidik Ustadz Kalau kita sebagai muslim Tak bisa menegakkan hukum Sesuai syariat Sampai akhir zaman Apakah kita berdosa Saya tak berdosa Pak Abdal Karena saya udah nyampaikan Saya tak ada kekuasaan Saya hanya tahu ilmunya Saya sampaikan Yang orang punya kekuasaan Tak melaksanakannya Nah dituntutlah Dia dihadapan Allah Yang punya ilmu Jelaskan Ustadz Jelaskan itu Pak Ustadz Sudah saya jelaskan Masalah hukum riba Masalah hukum zina Hukum potong tangan Hukum murtad Sudah saya jelaskan Ada pun Masyarakat Maka Yang tidak punya kekuasaan Tak punya ilmu Dia mengamalkan saja Kita dituntut Sesuai dengan kemampuan Kita masing-masing Pak Abdal Sidik Mudah-mudahan Kita diselamatkan Allah dunia Selamat akhirat Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yanti Ustadz apakah saya harus cari Ayah biologis Anak saya Saat akan menikahkan Anak perempuan saya Karena sejak usia Anak saya Tiga bulan Kami berpisah Dan dia tak pernah Memberi nafkah Hingga saat ini Ibu Yanti Masalah dia tak ngasih nafkah Itu tidak Menggugurkan Kewaliannya Jadi jangan Karena-karena Dia tak ngasih nafkah Lalu kemudian Karena kau tak ngasih Nafkah Jangan kau jumpai Anakku Jangan kau Jangan kau nikahkan dia Itu tak betul Masalah dia Tidak ngasih nafkah Itu hukuman Itu dosa dia Sama Allah Tapi perwalian dia Tidak gugur Ibu Yanti Cukup hubungi keluarganya Atau buat pengumuman Ini anak mau nikah Nama bapak Si Anu Kalau dapat Walinya Enam Ibu Yanti Wali anak ibu ini Enam Pertama Ayahnya Kedua Kakeknya Ayah si ayahnya Tadi Ketiga Abangnya Tapi tidak ada Karena sudah tiga bulan Suami ibu Langsung hilang Berarti Tidak ada abangnya Tidak ada adiknya Maksudnya Abang yang Dari ayah Lalu kemudian Lalu kemudian Sultan 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 Jadi wali Bagi orang yang Tak punya wali Sultan Di situ Maksudnya Adalah Sultan Sultan Sarif Sariqasim Kalau di Riau Sekarang kita Tak ada Sultan Maka Pak Kua Ibu Yanti Daftarkan ke kantor Kua Nanti Sebutkan Walinya Tak ada Semua Kata Pak Kua Saya bertindak Sebagai wali Saya nikahkan Engkau Dengan Sifulanah Binti Fulan Dengan Mahar Sebentuk Cincin Emas Tunai Sah Begitu Ibu Yanti Tiga Ibu Lulul Wakhidi Ustaz Mohon penjelasannya Ibadah Apa yang disunahkan Bagi orang Yang melaksanakan Kurban Iza Ra'aitum Hilala Zulhijjah Kalau Kamu Sudah Melihat Hilal Zulhijjah Hilal Zulhijjah Itu Nanti Pada Tanggal 21 Sore 21 Juli 2020 Sore Hilal Kamu Kamu Melihat Hilal Zulhijjah Wa Arada Ahadukum An Yudahi Kamu Mau Berkurban Faliyum Sik Ansya'rihi Wa Azfarihi Jangan Potong Bulu Badan Jangan Potong Kuku Dari 22 Juli 2020 2020 Bertepatan 1 Zulhijjah 1441 Sampai Pagi 31 Juli 2020 Bertepatan 10 Zulhijjah Jadi Selama 10 Hari Dia Tahan Untuk Tidak Memotong Kuku Dan Memotong Bulu Badan Mencukur Jenggot Memotong Kumis Biarkanlah 10 Hari Itu Macam Face App Berbayar Nanti Setelah Pagi Idul Adha Solat Motong Kambing Barulah Potong Kuku Dan Potong Kumis Apa Hikmah Di Balik Itu Fresh Jadi Setelah Itu Kita Merasakan Kuku Baru Jenggot Baru Kumis Baru Suasana Baru Nereka Yang Dimakah Pula Tahalul Tanggal 10 Pagi Cukur Rambut Semua Keluar Pakai Pakaian Baru Kita Ini Ada Pelatihan Itu Sebenarnya Itu Sunat Yang Dilakukan Itu Yang Pertama Yang Kedua Dianjurkan Dari Tanggal Satu Itu Menambatkan Hewan Kurban Di Dekat Rumah Jadi Kalau Kambing Kambing Dikasih Makan Kasih Minum Tapi Kita Tak Bisa Di Kota Di Kampung Bisa Beli Kambing Tanggal Satu Tambahkan Depan Rumah Sekarang Tak Bisa Kita Tinggal Di Kota Di Komplek Tak Bisa Tapi Ini Sunat Bukan Wajib Jadi Aslinya Beli Kambing Kalau Di Maroko Orang Beli Kambing Tambahkan Yang Di Kampung Yang Di Kota Tidak Bisa Juga Kasih Makan Lalu Kemudian Dijaga Baik Baik Nanti Pas Habis Sholat Tanggal 10 Potong Kemudian Lagi Sunatnya Motong Sendiri Sholat Idul Adha Pagi Habis Subuh Tidak Ada Makan Tidak Ada Minum Itu Sunat Tidak Ada Masuk Apapun Macem Orang Puasa Habis Sholat Idul Adha Pagi Ambil Itu Kambing Hadapkan Ke Arah Qiblat Jadi Kalau Sana Qiblat Ini Kepala Kambing Itu Potong Potong Sendiri Bismillah Wallahu Akbar Allahumma Taqabbal Min Fulan Bin Fulan Allahumma Taqabbal Min Muhammad Wa Ali Muhammad Terimalah Dari Muhammad Dan keluarga Muhammad Bismillah Allah Akbar Dianjurkan Motong Sendiri Tapi Ini Semua Sunat Kalau Tidak Dilaksanakan Seperti Ini Kurbannya Tetap Sah Karena Pertanyaan Lulul Wakidi Adalah Tentang Ibadah Yang Disunatkan Sunat Itu Sifatnya Anjuran Kemudian Lagi Sunatnya Setelah Dipotong Di Belah Perut Kambing Itu Diambil Hatinya Mut'wah Sesuap Segenggam Sekepal Dicuci Bersih Hilang Darahnya Karena Darah ini Haram Najis Waddamu Darah haram Cuci Bersih Panggang Kasih Garam Makan Itulah Makanan Pertama Yang masuk Tanggal 10 Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Littabarruq Untuk Ngambil Barokah Selanjutnya Seluruh Daging Kambing Tadi Bagi Kepakir Miskin Itu Paling Bagus Tapi Kalau Mau Diambil Sepertiga Sepertiga Boleh Untuk Di Rumah Tapi Kalau Mau Ambil Sikit Pahak Kambing Itu Bagus Sisanya Begitu 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 Entah Bapak Entah Ibu Lulul Wakidi Bapak Mungkin Pak M Soleh Ustaz Apa Hukuman Orang Tua Yang Takut Menunda Punya Anak Karena Segala Kebutuhannya Belum Lengkap Apa Hukumnya Orang Tua Yang Takut Orang Nikah Ditundanya Dulu Punya Anak Karena Takut Punya Anak Akhirnya Disuntiknya Istrinya Pakai Suntik Kabi Kering Rahim Tahap Nama Alat Suntik Bisa Kering Rahim Akhirnya Sampai Mati Tak Punya Anak Itu True Story Kisah Nyata Nantilah Pak Ustad Agak Agak Dua Tahun Punya Rumah Dulu Kerja Dulu Suntik Sampai Mati Tak Punya Anak Baru Kau Tahu Jadi Kalau Nikah Ya Tak Usah Punya Anak Kalau Nanti Sudah Punya Anak Mau Diatur Dua Tahun Sekali Tiga Tahun Sekali Boleh Namanya Tanzimun Nasal Pengaturan Kelahiran Dalilnya Apa Karena Nabi Membolehkan Azal Itu Dalil Boleh Mengatur Kelahiran Biarkan Aja Dulu Normal Punya Anak Kenapa Takut Kalau takut Apa beda Kita Dengan Orang Kapir Mushrik Yang Membunuh Anak Perempuan Jangan Takut Makan Makan Mereka Itu Kami Yang Nasi Makan Kalian Pun Aku Yang Nasi Apa Kok Takut Tuhan Mbak Allah Kenapa Takut Mana Iman Kita Begitu Pak M Soleh Tiga Pak Wawan Darmawan Ustaz Ada Sepasang Suami Istri Sudah Meninggal Tidak Punya Anak Hanya Ada Satu Anak Angkat Apakah Rumah Dan Semua Hartanya Untuk Si Anak Angkat Ada Suami Menikah Dengan Istri Suami Ini Punya Ayah Suami Juga Punya Ibu Suami Punya Saudara Dan Saudari Istri Juga Punya Ayah Istri Juga Punya Ibu Istri Juga Punya Saudara Dan Saudari Pernikahan Si Anak 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 Inilah Ahli Waris Semuanya Inilah Ahli Waris Kalau Anak Ada Saudara Ini Tak Dapat Kalau Anak Tak Ada Saudara Dapat Ini Dalam Kasus Ini Anak Tak Ada Maka Siapa Yang Dapat Saudara Makanya Kalau Anak Ini Tunggal Dibunuh Oleh Si Saudara Dalam Kasus Nabi Musa Dibunuh Si Anak Lalu Kemudian Gimana Supaya Ketahuan Pembunuhnya Dicarilah Lembu Yang Belum Penah Dipakai Membajak Yang Warnanya Kuning Indah Dipandang Mata Tasurun Nazirin Yang Umurnya Tak Tua Tak Muda Sedang Akhirnya Dapatlah Lembu Itu Yang Ada Di Dalam Hutan Harganya Seberat Emas Lembu Itu Ditimbang Seberat Emas Nah Disebut Surat Itu Surat Lembu Surat Al-Waqarah Dipukul Dipukulkan Ekor Lembu Ke Anak Itu Hidup Anak Siapa Membunuhmu Pamanku Ini dalam Kasus Warisan Nah Sekarang Anak-anaknya Tak ada Siapa Yang Menjadi Ahli Waris Saudara Ayah Ibu Saudara Si istri Ini Begitu Juga Ayah Ibu Saudara Tapi Mereka Ada Mengadopsi Seorang Anak Sekarang Kalau Meninggal Anak Ini Dapat Apa Tidak Anak Tak Dapat Apa Apa Karena Tak Ada Hubungan Darah Makanya Bapak Ibu Yang Punya Anak Angkat Kalau Mau Menyelamatkan Anak Ini Maka Anak Ini Dikasih Hibah Langsung Kasih Dia Ini Rumah Ambil Buatkan Sulat Tanah Selesai Kalau Mau Dikasih Setelah Meninggal Kasih Wasiat Tapi Setelah Meninggal Baru Dia Punya Syarat Wasiat Satu Tak Boleh Lebih Dari Sepertiga Harta Sepertiga Total Harta Yang Kedua Diserahkan Setelah Meninggal Itu Cara Menyelamatkan Dia Tapi Jangan Karena Punya Anak Angkat Dibuatkan Surat Wasiat Semua Hartaku Kukasih Ke Anak Angkatku Saudara Saudaraku Ini Sendal Jepit Kupun Jangan Kasih Haram Hukumnya Kenapa Karena Mereka Tetaplah Ahli Waris Dalam Pandangan Islam Bahwa Mereka Dulu Tidak Mau Menyambung Sulaturahim Hubungan Tak Baik Itu Dosa Mereka Tapi Islam Mengatur Mereka Tetap Dapat Hak Anak Angkat Diselamatkan Dengan Hibah Atau Wasiat Begitu Pak Wawan Terakhir Tak ada Namanya Karena Menyebutkan Namanya Layak Ni Tak Penting Dari Ibu Siti Faridah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau belum Dicambuk Atau Dirajam Di dunia Apakah Pelaku Zina Apakah Mendapatkan Hukuman Di akhirat Walau Sudah Tobat Sekarang Kalau Di Aceh Ada Hukum Di Aceh Ada Di Aceh Ada Hukum Cambuk Tapi Hukum Lempar Batu Sampai Mati Tak Ada Bagaimana Kalau Dia Bukan Orang Yang Tinggal Di Aceh Sehingga Tidak Kena Hukuman Itu Di Dunia Apakah Di akhirat Dia Dapat Hukuman Pertama Dia Mesti Ridho Menerima Hukum Itu Ya Allah Aku Ridho Dengan Hukuman Itu Tapi Karena Enggak Ada Perangkatnya Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Islam Itu Ada Hukum Tidak Bisa Dilaksanakan Kalau Tak Ada Perangkatnya Bagaimana Melaksanakan Hukum Potong Tangan Hukum Cambuk Kalau Tak Ada Perangkatnya Apa Itu Perangkatnya Ulil Amri Yang Melaksanakan Syarian Islam Maka Terbantahkan Pernyataan Orang Yang Mengatakan Agama Islam Ini Gak Ada Ngurus Negara Kenapa Zaman Dulu Itu Bisa Diterapkan Hukum Zaman Sultan Agung Zaman Wali Songo Zaman Kerajaan Kerajaan Melayu Diterapkan Hukum Islam Kenapa Karena Memakai Sistem Islam Jadi Kalau Ada Orang Ngatakan Gak Ada Sistem Pemerintahan Dalam Islam Berarti Dia Tak Tahu Atau Purah-purah Tak Tahu Otaknya Sekuler Liberal Gimana Menerapkan Hukum-hukum Itu Kalau Tidak Ada Tidak Ada Perangkat Hukumnya Maka Dalam Itu Dia Katakan Aku Sebetulnya Menerima Hukuman Ini Ya Allah Tapi Karena Tidak Ada Perangkat Maka Tidak Tidak Terlaksana Tau 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 Pertanyaan Yang Terakhir Untuk Ustaz Abdul Somad Bagaimana Pandangan Ustaz Somad Karena Ini Punya Kaitan Semuanya Upaya Menghilangkan Pendidikan Agama Di sekolah Ini kan Punya Hubungan Dengan Yang Ustaz Tadi Kemukakan Membuat Dari SD SMP SMA Dan Seterusnya Ini Sebenarnya Akan sulit Kalau Satu Saja Pendidikan Agama Itu Akan Dihilangkan Yang Kedua Menghilangkan Bahasa Arab Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasa Dan Di Pesantren Ini Semuanya Punya Kaitan Dengan Kita Bicarakan Hari Ini Yang Menyangkut Nilai-nilai Keislaman Yang Bisa Menjadi Motor Penggerak Di Dalam Kehidupan Berpolitik Dan Berekonomik Saya Kira Itu Saja Pak Rektor Yang Dapat Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Terima Terima kasih Prof. Prof. Aziz Wahab Sehat Selalu Kami Silakan Ustaz Abdus Somad Sekaligus Menutup Dan nanti Diakhiri Dengan Doa Pernyataan Prof. Aziz Wahab Semakin Menguatkan Saya Tentang Apa Yang Saya Sampaikan Selama Ini Di Tablik Akbar Di Masjid Di Lokakarya Di Seminar Di Pengajian Ibu-ibu Betapa Pentingnya Politik Kemudian Amil Zakat Dan Karena Pandemi Ini Saya Tidak Bisa Tau Siah Tablik Akbar Di Stadion Tanah Lapang Untuk Mendukung Program Melawan Corona Maka Saya Dengan 35 Sahabat Alumni Azhar Dan Alumni Uwin Kami Membuat Sebuah Lembaga Namanya Tabung Wakap Umat Lagi-lagi Tabung Wakap Umat Ini Programnya Tiga Pertama Pendidikan Yang Kedua Sosial Jangan Lagi Ada Anak Umat Islam Yang Tidak Sekolah Karena Bagaimana Mengangkat Harkar Martabat Pendidikan Yang Ketiga Ekonomi Bagaimana Tanah Yang Mati Tidak Tergarap Kita Bisa Tergarap Dengan Menjual Program Wakap Tanam Jeruk Nipis Karena Ini Kebutuhan Untuk Kota Pekanbaru Ini Saja Satu Harinya Satu ton Dan Kita Bisa Ekspor Tapi Ini Program Panjang Karena Kita Perlu Tanahnya Tapi Kalau Tidak Kita Mulai Maka Saya Mengajak Toko Masyarakat Alim Ulama Bekerja Sama Kita Sudah Lama Tahu Ayatnya Tapi Bagaimana Kita Mengaplikasikannya Dalam Bentuk Sebuah Gerakan Yaitu Gerakan Wakap Nah Lalu Kemudian Tentang Penghapusan Pendidikan Agama Islam Penghapusan Bahasa Arab Perlu Kita Pahami Setiap Ada Sesuatu Keputusan Yang Kontroversial Dia Selalu Bermata Dua Yang Pertama Pengalihan Isu Yang Kedua Tes Kes Termasuk RUU Hib Ketika Umat Islam Diam Maka Dia Akan Berlanjut Tapi Ketika Umat Islam Ribut Heboh Di Sekolah Di Sekolah Kemudian Di Acara Pengajian Kemudian Ormas Ribut Maka Biasanya Pemerintah Anggota Legislatif Akan Mengurungkan Ini Begitu Juga Dalam Kasus Ini Masalah Pendidikan Agama Dengan Bahasa Arab Melihat Bagaimana Respon Kalau Masyarakat Diam Maka Ini Akan Berlanjut Tapi Kalau Masyarakat Jangan Lupa Tokoh Masyarakat Alif Ulama Kiai Ajangan Ustadz Tengku Mesti Bicara Karena Dalam Demokrasi Berbicara Itu Ada Dua Berbicara Melalui Parlemen Orang Partai Anggota Dewan Tapi Ada Bicara Di Jalan Berbicara Di Jalan Dalam Dunia Demokrasi Itu Dilindungi Karena Itu Bagian Dari Kita Demokrasi Tapi Unjuk Rasa Itu Tidak Benar Maka Sesungguhnya Tidak Demokrasi Karena Menyalurkan Aspirasi Ada Dua Jalan Ketika Satu Jalan Buntu Maka Jalan Yang Lain Itu Benar Selama Kita Tidak Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Hukum Melanggar Hukum Kita Ketika Beberapa Waktu Yang Lalu Uman Islam Marah Tidak Ada Satu Rumput Pun Yang Rusak Uman Islam Marah Ada Sudara Kita Non Muslim Lewat Ketendral Tetap Diberi Jalan Dihormati Dimuliakan Begitu Cara Uman Islam Ini Hanya Menunjukkan So Force Bahwa Kita Punya Kekuatan Oleh Sebab Itu Perlu Disadarkan Jangan Kita Berapi-api Semangat Ketika Mengkaji Tentang Masalah Muduk Batal Gak Batal Ketika Sentuhan Laki-laki Dengan Perempuan Berapi-api Ketika Membahas Masalah Darah Air Darah Nifas Tapi Kenapa Api Kita Padang Ketika Membahas Tentang Masalah Pentingnya Pendidikan Agama Pentingnya Masalah Bahasa Arab Nah Saya Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Mengusulkan Kepada Salah Seorang Bupati Mumpung Bapak Punya Kekuasaan Coba Masukkan Lima Pelajaran Agama Ke SMP Quran Hadis Akidah Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Maka Bapak Angkat Lima Guru Guru Bahasa Arab Diangkat Dari Mana Fakultas Tarbiah UIN Sekolah Tinggi Agama Islam Guru Akidah Akhla Diangkat Dari Fakultas Usludin Karena Di beberapa Tempat Fakultas Usludin Disebut FSP Fakultas Sepi Peminat Karena Tidak Tahu Ini Outputnya Mau Disalurkan Kemana Lalu Kemudian Guru Hukum Islam Fikih Diambil Bahwa mereka Tidak Siap Mendidik Karena Tak Ada Pedagogi Dan Lain Sebagainya Mereka Bisa Akhil Akta Empat Enam Bulan Setelah Itu Mereka Siap Untuk Lalu Dites Dan Saya Selah Seorang Ikut Menjadi Tim Tes Audisi Guru Gurunya Alhamdulillah Berhasil Diangkat Gaji Dari Mana Ini Kaitan Dengan Profesor Aziz Wahab Tadi Gajinya Dari Basnas Karena APBD Tidak Sanggup APBD Terbatas Ustadz Membangkitkan Semangat Umat Berzakatlah Berzakatlah Selamatkan Anak Kita Dari Narkoba Selamatkan Anak Kita Dari Pergaulan Bebas Gaji Guru Bisa Sekolah Jadi Full D Yang Selama Ini Pulangnya Jam Satu Nanti Sorenya Dia Akan Diberikan Dengan Pendidikan Tadi Jadi Satu Lemparan Tiga Burung Bisa Mati Satu Dayung Tiga Pulau Terlampaui Kita Bisa Masukkan Pendidikan Agama Lagi-lagi Umat Islam Mesti Punya Kekuatan Kebersamaan Kalau Pasukan Itu Satu Baris Solid Maka Orang Orang Yang Tidak Senang Kepada Islam Menjadi Takut Saya Kira Bagi Orang Yang Pengecut Apa Yang Terjadi Hari Ini Menjadi Sebuah Ketakutan Tapi Bagi Orang Yang Punya Semangat Adrenalin Justru Bangkit Dengan Yang Ada Seperti Ini Saya Tutup Dengan Ungkapan Buya Hamka Terhadap Muhammad Nasir Bersilang Pedang Di Leher Masir Tapi Perjuangan Itu Tetap Juga Kau Lanjutkan Oleh Sebab Itu Saya Tidak Pernah Khawatir Karena Allah Berjanji Siapa Yang Meninggalkan Agama Ini Siapa Yang Meninggalkan Perjuangan Ini Allah Akan Ganti Mereka Dengan Sekolah Orang Allah Mencintai Mereka Dan Mereka Mencintai Allah Mereka Akan Memperjuangkan Agama Allah Dengan Harta Dan Yawa Mereka Mereka Tak Pernah Ada Rasa Takut Sekalikun Bagi Mereka Lebih Baik Mati Bersimbah Darah Daripada Hidup Menjadi Budak Di Negeri Sendiri Saya Yakin Dan Percaya Itu Dan Memang Ini Hidup Ini Ujian Dari Dua Saja Hidup Ini Tujuannya Allah Ingin Melihat Siapa Yang Beriman Dan Siapa Yang Menjadi Syahid Saya Kira Demikian Terima kasih Pak Ustaz Pak Sepriandi Assalamualaikum Ustaz Apa Hukumnya Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Baik Dari Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Arab Substansinya Apa Substansi Kalau Kalau Kita Lihat Kalau Orang Orang Yang Biasa Dia Bilang HBD Ya kan Ini Yang Agak Milenial Kemudian Yang Yang Biasa Biasa Yang Level Level Biasa Kemudian Selamat Ulang Tahun Kemudian Kalau Ustaz Ustaz Itu Barakallahu Fi Omrik Barakallahu Fi Omrik Atau Lagu Habib Rezik Sihab Mabruk Alfa Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Coba Kita Tengok Substansi Dari Empat Ungkapan Pertama Happy 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 Itu kan Senang Happy Birthday Happy 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 Senang Senang Oke Yang kedua Selamat Jelas-jelas Yang ulang tahun Itu Ahmad Tapi yang disebutnya Tetap selamat Tetap Selamat Oke Insinya Substansinya Selamat Selamat Ya kan Selamat 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 Ini dari bahasa Arab Allahumma Inna Nas'aluka Selamatan Makanya disebut Doa Ustaz nanti datang ke rumah ya Doa selamat Yang ketiga Barakallahu Fi Omrik Semoga Allah Memberkahi Umurmu Berkah Berkah Oke Ini juga Begitu Mabruk Sebetulnya Yang tepat Itu adalah Mubarak Karena Fi ilmu Madinya Baroka Yubariku Tapi sudah populer Di seluruh Negara Arab Mabruk Maka ini disebut Dengan Khotok Syai' Salah Tapi populer Gak ngerti kami Pak Ustaz Salah Tapi populer Mohon Maaf Zahir Dan Batin Tapi populer Di tempat kita Mohon maaf Lahir Ini namanya Khotok Syai' Salah Tapi Populer Malah ketika saya tulis Zahir Dan batin Ustaz tipu Salah tulis Ini Jadi saya tidak Saya tidak Permasalahkan Mabruk ini Nah Dari Tiga Dari empat Ungkapan ini Senang Selamat Berkah Apa Kalau digabungkan Tiga ini Senang Selamat Berkah Sebetulnya Isinya ini apa Doa Kan itu isinya Jadi jangan kita Terjebak pada Pada Kesiknya Tapi isinya Maka semua Maksa ini adalah Doa Doa supaya Orang itu Semangat Maka kita Robah Oh Ustaz somat Berobah dulu Katanya haram Tonton lagi Video yang lama-lama Haram itu Bukan Nininya Haram itu Tradisi Karena Yang berdoa Di depan api Itu adalah Maju Majusi Dan saya Pribadi Saya Pribadi Sudah 43 tahun Nomor saya Tak pernah Merayakan ulang tahun Walau sekalipun Anak saya pun Tak pernah Saya buat ulang tahun Keponakan saya Tak pernah Adik kandung saya Tak pernah Saya ucapkan Selamat ulang tahun Sampai hari ini Bisa Datang tanya Pernah Pernah Menyebutkan selamat Ulang tahun Tidak Jadi jangan Ah iyalah Dia terus terikut Ikut Saya menjawab Saya tak pernah Ulang tahun Anak saya Tak pernah Ulang tahun Ponakan Saya tak pernah Ulang tahun Emak ayah Saya tak pernah Ulang tahun Dan saya tak pernah Mengucapkan ulang tahun Kepada keluarga saya Tapi saya tak Menyalahkan orang Jangan Bukan berarti Saya tak pernah Salahkan orang Karena isinya adalah Doa Yang saya salahkan itu adalah Mengikut Tradisi Mushrik Berdoa Depan api Itu saja Itu pun orang Marah juga ke saya La ilaha illallah Amal rasulullah Sudah Jelas Pertama Cik Nur Assalamualaikum Ustaz Saya nak tanya Jika ahli keluarga Ada mengikuti Syiah Kemudian dia meninggal Bolehkah kita Mendoakan dia Apakah dia Kita Apakah Doa kita Sampai Dekat dia Cik Nur Cuba Buka Cik Nur Cuba Buka Google Mudah-mudahan Ada package Tulis disitu Somad Moroko S-O-M-E-D M-O-R-O-C-C-O Space Lepas itu Tulis Syiah Enter Sudah dapat Klik Mari kita baca Sama-sama Saya tak nak menjawab Saya ingin Jawab sendiri Dari yang saya baca Mari kita buka Sama-sama Sudah Pertama Pendapat Imam Malik Rawal Khalal An Abi Bakar Al Maruzi Imam Khalal Meriwayatkan dari Abu Bakar Aku mendengar Abu Abdullah Imam Malik Berkata Orang yang mencacimaki Sahabat Nabi Laisalahum Ismun Nasibun Fil Islam Mereka Tidak Islam Juz 2 Al-Khalal Al-Khalal Al-Sunnah Juz 2 Halaman 557 Laisalahum Nasibun Fil Islam Mereka yang mencacimaki Sahabat Nabi Mereka Tak Islam Ada Keluarga Makcik Nurni Mencacimaki Sahabat Nabi Cuba Pernah tak Dia mencacimaki Sahabat Nabi Setau kami Belum ada Dia mencaci Pohosat Berarti dia belum Sampai level Belum dalam Betul kaji dia Kalau sudah Dalam kaji dia Pastilah dia akan Berdoa Setiap Abis subuh Allahummal An Sonamai Quraish Laknatlah Dua berhala Quraish Karena mereka Melaknat Abu Bakar Dan Umar Karena Abu Bakar Dan Umar Dituduh Merampas Khilafah Sayyidina Ali Oke Sekarang Imam kita Imam Syafi'i Imam Al-Harawi'i Melayatkan dari Yusuf bin Yahya Al-Bua'iti Dia berkata Aku bertanya Kepada Imam Syafi'i A'usalli Khalfarrafidhi Bolehkah Aku sembahyang Di belakang Orang Syiah Kalau ada orang Syiah Jadi Imam Boleh aku sembahyang Apa kata Imam Syafi'i La'usalli Khalfarrafidhi Jangan sembahyang Di belakang Orang Syiah Walal Qadari Jangan sembahyang Di belakang Orang Qadariah Yang tak percaya pada Takdir Walal Murji Jangan sembahyang Yang di belakang Orang Murji'ah Murji'ah yang mengatakan Bahwa dosa tak berpengaruh Kepada Iman Iman Abu Bakar Dengan iman Pezina sama Karena dosa tak berpengaruh Kepada iman Itu Murji'ah Siapa yang mengatakan Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar Bukan Khalifah Maka dia Syiah Rafidah Siapa yang mengatakan Bahwa Masyiah Kehendak itu Dari dirinya Bukan dari Allah Maka dia adalah Qadari Jadi kalau Qadari Orang yang tak percaya Pada takdir Jangan sembahyang Di belakang dia Apa makna Tak boleh sembahyang Di belakang dia Syiah Alam An-Nubala Imam Zahabi Juz 10 Halaman Muka Surat 31 Sekarang Imam Hanbali Humul ladhina Yatabarra'una Min ashabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah Orang yang Yatabarra'una Melepaskan diri Dari sahabat Nabi Yasubunahum Mencacimaki Sahabat Nabi Wayantaqisuna Mengurangi Kemuliaan Sahabat Nabi Wayukaffiruna Mengkapirkan Sahabat Nabi Illa arba'ah Yang tak kapir Sahabat Nabi Cuma empat saja Pertama Sayyidina Ali Kedua Sayyidina Ammar bin Yasir Ketiga Sayyidina Miqdan bin Aswad Keempat Sayyidina Salman Walaysatir Rafidah Min al-Islam Min fi syayid Syiah Rafidah Tidak Islam Buka dalam kitab As-Sunnah Karya Imam Ahmad bin Ambal Halaman 82 Sekarang kita baca Apa kata Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi Berkata Al-Jahamiyah Wal-Rafidiyyah Khalk Huma Millatani Kelompok Jahamiyah Dan Kelompok Syiah Rafidah Adalah Dua agama Bukan Islam Millatani Dua agama Di luar Islam Sekarang pendapat Imam Bukhari Penulis kitab Sahih Al-Bukhari Apa kata Imam Bukhari Sembayang di belakang Jahmi dan Rafidih Dengan sembayang Di belakang Yahudi dan Nasrani Aku tak peduli Kenapa? Karena tak ada bedanya Walayusallamu'alayhim Tak boleh mengucapkan salam Kepada mereka Kepada siapa? Kepada syiah Walayu'adun Kalau sakit tak boleh dijenguk Walayunakahun Tak boleh menikahkan anak kita Kepada orang syiah Walayushhadun Tak boleh bersaksi Dan mereka memberikan kesaksian Walatukalu zabaihuhum Sembelihan mereka tak boleh dimakan Sembelihan Tak boleh dimakan Makanlah sembelian juleha Juru sembelih halal Siapa lagi? Imam Al-Ghazali Imam Bukhari Udah Imam Syafi'i Udah Sekarang Imam Al-Ghazali Kalau ada orang secara jelas Mengkapirkan Abu Bakar dan Umar Maka sesungguhnya Dia sudah bertentangan dengan Ijma' dan merusak Ijma' ulama Maka sesungguhnya orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar itu Sudah menolak hadis Nabi Tentang menjanjikan mereka penghuni surga Al-Asra Al-Mubasyaruna Al-Janah Nabi memuji mereka Nabi menjamin kebenaran agama mereka Mereka itu benar keyakinannya Mereka lebih mulia daripada makhluk yang lain Banyak hadis tentang itu Orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar Kalau hadis-hadis itu sudah sampai ke dia Sudah sampai hadis Tentang Abu Bakar dan Umar itu ke dia Tapi dikapirkannya juga Abu Bakar dan Umar Maka dia kapir Karena dia sudah mendustakan Nabi Muhammad Siapa yang mendustakan Nabi Muhammad Maka dia kapir dengan Ijma' Baca kitab Imam Al-Ghazali Nama kitabnya Fadaih Al-Batiniyah Halaman 149 Banyak lagi Baca sendirilah makcik Letihlah Baca sendiri Oh kami gak ada mengkapirkan Abu Bakar Itu yang mengkapirkan Abu Bakar dan Umar itu dulu Ini 40 masalah siah Nama penulisnya Emilia Renita Nama editornya Jalaluddin Rahmat Penerbitnya Ijabi Ikatan Jama'alul Bait Indonesia Halaman 194 Ditulisnya Abu Bakar LA LA itu apa artinya? Laknatullah alaih LA itu laknatullah alaih Bukan lubu aluang Aisyah berdusta Manipulasi nama tempat Dalam hadis Nama bukunya Al-Mustafa Pengantar studi kritis tarikh Penulis Jalaluddin Rahmat Penerbit Mutahari Press Cetakan pertama Juni 2002 Dah Abis ini kalian potong video ini Share Baru saya menuai bully Dibully mereka Dicaci mereka Tak peduli saya Golok dari Babesidik siap Untuk motong kurban Yang kalian potong video ini Saya serius-serius sekali Saya takut-takut kali Takut tak membuat mati lama Serius tak membuat mati cepat Nomor empat Bapak Amril Susanto Ustadz apakah benar Di surga tak ada yang jomblo Walakum fiha matashtahi Amfusukum Walakum fiha matadda'un Walakum bagi kamu Fiha di dalam surga itu Matashtahi amfusukum Semua yang kamu inginkan ada Semua yang kamu inginkan ada Termasuklah pasangan tadi Walakum untuk kamu Fiha dalam surga itu Matadda'un Yang kamu angan-angankan Yang kamu idda'ayat da'i Yang kamu akui Yang kamu Semuanya dapat Makanya bagi yang Calon-calonnya Sudah disambar elang Sudah diambil Sudah diambil PNS Sudah diambil kepala dinas Kepala kantor Kepala badan Habis 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 Ada yang diambil GM Ada yang diambil direktur Sabar Sabar-sabar Walakum fiha Dalam ini ayat Quran Ada pun dalam hadis Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Mala a'yunun ra'at Tak pernah ditengok mata Wala uzunun samiat Tak pernah didengar teringat Wala khatara ala kalbi washar Tak pernah terlintas di hati manusia Jadi tak ada jawab dulu di sudut Sumur umur saya pengajian baru ini pertanyaan Tak ada jawab dulu di sudut Pak Amril Susanto Tiga Pak Munawir Panji Abdillah Ustadz Kalau ada anak laki-laki autis Apakah wajib disunat Karena khawatir berontak Masalah hitan ini pak Hitan anak perempuan Yang mewajibkan hitan anak perempuan itu Hanya mazhab syafi'i Hitan anak perempuan mazhab syafi'i wajib Mazhab maliki mukarram atun Mazhab Hanafi dengan hambali tak wajib Mazhab syafi'i wajib Ada pun hitan laki-laki Maka wajib Ada sebagian mengatakan tak wajib Tapi yang kuat wajib Oleh sebab itu saya ikut pendapat yang wajib Coba cari Dokter yang Ada tak dokter yang Kalau dipegang tangannya kakinya Atau pas dia sedang tidur Atau dikasih dia obat penenang Supaya dia Apa Tidak berontak Yang kira-kira Ada tak alat sekarang Yang kira-kira langsung sembuh Entah laser Entah apa Saya tak tahu medis perkembangan sunat nih Yang tahu saya cuma dua cara aja Pertama pakai bambu sembilu buluh Yang kedua dengan Dengan gunting Kami dulu dengan gunting Tapi katanya sekarang kan ada alat tuh Alat dimasukkan gitu Begitu keluar Langsung lepas kulitnya Ada kan Langsung Itu berapa hari Langsung sembuh Langsung kan Bukan masalah pakai celananya Sembuhnya itu Kalau pakai celana Saya dulu pernah habis gunting pakai celana Cuma mengangkang Jadi Pak Munawir Pak Munawir coba tanya ke dokter pakar hitam Apa cara yang paling cepat Kalau ada yang paling cepat pakai Kasih dia obat penenang Ditenangkan Begitu Pak Munawir Kedua Ibu Salma Ustadz Betulkah wuduk Batalkah wuduk Jika bersentuhan kulit Sama jenis Tapi dengan non muslim Dengan muslim dengan non muslim Tak ada beda Masalah sentuhan kulit Muslim dengan non muslim Tak ada beda Mazhab yang paling ketat Dalam masalah Uduk ni Batal ni Syafi'i Syafi'i Batal Sentuh Kulit Yang paling ketat Mazhab syafi'i Batal Hanafi Tidak Batal Ini kontradiktif Mazhab syafi'i Asal bersentuh kulit Batal Mazhab Hanafi Tidak Batal Yang pertengahan Mazhab Maliki Maliki Kalau ada syahwat Batal Kalau tak ada syahwat Tak batal Syafi'i Maliki Hanafi Ada syahwat Tak ada syahwat Batal Loh Kok bisa gitu dia Pak Ustadz Kamu menyentuh kulit Menyentuh kulit perempuan Mazhab syafi'i Ini pahaminya Pokoknya asal sentuh Batal Kalau Mazhab Hanafi Akhirnya itu juga Tapi kata dia Lamastu Munisa Disini adalah Kata majas Kiasan Bukan menyentuh kulit Tapi maksudnya adalah Jima Sedangkan Mazhab Maliki Mengatakan Menyentuh kulit itu Ada substansinya Kalau ada syahwat Maka baru dia batal Kalau tak ada syahwat Sekedar sentuh Dia tak batal Saya tengok Syihwa Bah Zuhaili Di Pekul Islam Iwadila itu Condong ke sini Syihwa Bah Zuhaili Dia kata dia Kalau ada syahwat Batal Kalau tak syahwat Tak batal Ustadz sahmat Saya condong ke sini Bersahwat Tak bersahwat Batal Mazhab Shafi'i lebih tinggi Ketingkat kehati-hatian Hati-hati dia Karena Siapa yang tahu Bersahwat Tak bersahwat Mana kita tahu Salat kita Allahu Akbar Datang setan Kau bersahwat Tidak Kau bersahwat Tidak Tapi kalau kita Sudah berhuduk Allahu Akbar Datang setan Kau bersahwat Kau bersahwat Aku sudah huduk setan Baik dia muslim Ataupun non muslim Lalu kemudian Tapi ada mahrum Tak mahrum Besentuhan kulit Dengan yang tak Pak mahrum Tapi Pak Ustadz Ada ayat bunyinya Innamal musyriku Nanajasun Innamal musyriku Nanajasun Sesungguhnya Orang musyrik Itu adalah Najis Ada orang Berhuduk dia Habis berhuduk Salaman dia Sama-sama kawannya Sama-sama perempuan nih Sekantor Habis itu Uduk dia lagi Kenapa kau Uduk lagi Najis itu Pak Ustadz Yang dimaksud Najasun Di sini Apakah Najis Aini Atau Maknawi Aini itu Bendanya Najis Atau Maknawi Maknawi Perbuatannya Yang najis Di situ adalah Perbuatannya Mempersutuk Mempersekutukan Allah itu Najis Bukan jasad Dia itu Najis Sama macam Ada orang benci Betul dia sama kawan Najis Aku nengok Apa berubah Jadi babi ngepet Kan tidak kan Nah itu Jadi maksudnya Di sini adalah Innamal Musyrikuna Najasun Perbuatan dia Mempersekutukan Allah itu Najis Kotor Itu maksudnya Bukan badannya Najis Jadi kalau sekantor Dengan non muslim Habis itu Salaman Apa kabar Sehat Mau sholat Sholat aja Uduknya tak batal Tapi kalau beda Laki-laki perempuan Batal Tadi ya Uduk lagi Tapi saya tak Napsu nengok dia Pak Ustadz Berarti kau Maliki Jangan cara Uduknya Shafi'i Pas membatalkannya Kemaliki Habis Salaman Salat dia Eh kalau tadi kan Berasalaman Sama dia Aku gak Napsu Mazhab Maliki Gak bisa Cara uduknya Tadi kan Shafi'i Mana bisa Lompat-lompat Gitu Kecuali cara Uduknya Maliki Baru membatalkannya Maliki Begitu Bu Salmah Dari Pak Ian Kurniawan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Berkata Apakah seseorang Yang sudah terlanjur Terlibat dalam riba Apakah dosanya Masih bisa Diampuni Allah Inna Allah La yagfiru Ayyushroka Bihi Allah tidak Mengampunkan Dosa syirik Wa yagfiru Maduna Zali Kalimai Yasha Allah mengampunkan Dosa selain syirik Bagi yang sudah Terjerumus Dalam riba Kalau bisa Ditutup Dengan duit lain Tutup Stop Ada utang Tutup Stop Dibum dia Bam Selesai Jual ini Bum ke sini Saya Pak Ustaz Kalau saya jual ini Meledak semuanya Apa boleh buat Pokoknya Berjanji Setelah ini Jangan buat lagi Ada pun Tentang dosa Inna Allah Inna Allah Allah tidak Mengampunkan Dosa syirik Jadi Pak Ustaz Orang yang syirik Tidak diampuni Tidak diampuni Bagaimana dengan Sahabat Nabi dulu Yang pernah syirik Menyembah Lata'u zamanat Hubal jibti Ta'udna'am Padahal mereka Pernah syirik Penjelasannya Begini Kalau ada Orang syirik Belum sempat Taubat Mati dia Maka dia Masuk neraka Jahannam Kekal selamanya Beda sama Orang yang Dosa selain syirik Misalnya Dosa Pacaran Jangan yang pacaran Lapa Ustaz Dia pacaran Pacaran itu kan berdosa Pacaran Pas pacaran Sedang jalan-jalan Ke mall Datang cewek itu Bilang Bang Mau cincin ini Gitu Habis itu ditanya Kok Kok Berapa harganya cincin ini Selatus juta lah Apa Mati Mati dia Itu Dosa pacaran Bawa anak gadis orang tadi Dosa kan Matinya Gara-gara harga cincin Selatus juta tadi Mati Berarti dia matinya Dalam keadaan Buat dosa Dan belum taubat kan Mati dia Dia masuk Neraka Tapi setelah Diobok-obok Bersih Habis ujung-ujungnya Masuk ke Itu maksudnya Itu maksudnya Dosa syirik Tidak terampuni Maksudnya Kalau dia mati Dalam keadaan syirik Maka Kholidina Fihah Abadah Jekal dalam neraka Beda kalau dosa Selain syirik Ada pun Bapak ibu Jamaah Yang pernah Kedukun Kedukun itu kan syirik Atau pakai Jampi-jampi Yang mengandung Jin setan Hantu belau Saya sampai sekarang Bingung Kenapa Hantu itu disebut Warnanya biru Hantu belau Kenapa tidak Kenapa tidak Hantu brown Itu maksudnya Karena kalau cerita masalah syirik Sahabat-sahabat nabi pun Dulu sebelum masuk Islam Pernah syirik Diampunkan Allah Makanya kita selalu berdoa Minta taubat sebelum Taubat sebelum mati Ulang-ulang kita semuanya Taubat sebelum mati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati